Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel teknik maintenance besok pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman nge-review dua buah video yang dimana sudah saya download dari YouTube juga tapi disini maksud saya kita tonton sama-sama dan kita bahas sama-sama mangkit listrik free energy jadi ini ada PLTBM sama piezoelektrik nah apakah teman-teman kenal dengan PLTBM dan piezoelektrik nah PLTBM ini pembangkit listrik tenaga bandul magnetis bukan mandul ya bandul magnetis kemudian piezoelektrik ini dia kayak alat elektronik kecil dan menghasilkan listrik dalam skala kecil tegangannya pun kecil tapi disini saya ingin membahas ini kira-kira apa sih dapat kita lihat dari video ini dan kira-kira apa sih dapat kita ambil dari video ini untuk itu teman-teman waktif tonton sampai habis agar tidak gagal paham kemudian kita bahas sama-sama dan jangan lupa jika ada saran dan pertanyaan komen di bawah ya tapi sebelum kita masuk pada videonya ada baiknya teman-teman subscribe dulu kemudian klik like komen jika ada saran dan pertanyaan lalu share kepada agar video ini bisa dilihat untuk generasi berikutnya bro ya jadi teman-teman kamu tahu sendirian generasi kita ini kekurangan video-video yang berpendidikan baik terima kasih tim komonef kami dari tim pekak saya lupa pakai sini bro KMKC dari PLTBM pembangunan tenaga bandul magnetis inilah kami dan ini adalah prinsip kerja ini ada mahasiswa kemudian dari kreng ini kemudian dihubungkan ke VWL yang mana itu untuk mempercepat penggerakan jadi ketika satu ayunan akan memutarkan beberapa ayunan atau putaran untuk puli kemudian dari puli ini akan dihubungkan ke puli ukuran kecil yang memperfesikan putaran puli lebih cepat kemudian setelah itu sambil dihubungkan dengan yang besar dan nanti akan ke alternator alternator ini adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik baru setelah itu kemudian disimpan ke dalam aki baik setelah jadi alternator tadi saya menjelaskan terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di PLTBM ini yang pertama ini adalah tombol on off yaitu untuk memfungsikan dari alternator ke penyimpanan aki jadi ketika nanti on maka akan mulai berpose pengisian kemudian ini ada lampu indikator lampu indikator ini adalah yang mengindikasikan atau memberikan informasi terkait seberapa putaran RPM untuk mengisi dari pengisian aki itu kemudian disini ada ampere meter ampere meter ini adalah sebuah indikator untuk menginformasikan terkait berapa arus yang dihasilkan di alternator untuk mengisi ke dalam aki kemudian ada juga volmeter yaitu untuk menghitung ataupun mengukur seberapa banyak pengisian ada di dalam aki kemudian disini ada inverter yang mana mengkonversikan dari DC ke AC untuk dapat digunakan kedalam perabotan listrik rumah tanda hai 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 baik kita mulai hai 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 baik saya memperlihatkan indikator alternator yang tadi saya jelaskan kita lihat ketika saya tombol pencet tombol on maka akan mulai pengisian seperti ini nah ini lampu memisinya artinya masih belum mengisi kita lihat nah sempurna setelah diakhir mati ini artinya alternator sudah mulai bekerja untuk mengisi aki saya mulai nah ini artinya diperlint sudah mulai bekerja dan yang pertama saya merantikan untuk lampu LED yang berukuran kurang lebih 5W baik saya tes nah saya tekan tombolnya nah ini adalah untuk lampu LED yang berukuran 5W kemudian bisa juga digunakan untuk perataan elektronik lainnya disini saya pertama yang bagaimana bisa mengetahui HP ini untuk pengecasan nah ini adalah untuk pengecasan dari HP kemudian kemudian di sini ada juga bisa digunakan untuk perataan ini kita lihat kerjanya cuman satu yang yang tiganya enggak nomor dulu cik nah kira-kira dari video Bandung tersebut temen-temen yang ada dapat inspirasinya atau penjelasan atau kira-kira kekurangannya dimana dulu ya nah menurut saya nih bandul ini sudah baik dulu ya karena memang dia tidak membutuhkan bahan-bahan ini dan digerakkan oleh bandul magnetis ini nah saya juga kurang paham ini bandul lah apakah dua buah apa satu nah dan saya lihat bandunya satu ya kayaknya karena dia tadi menggunakannya di awal video untuk kemudian satu buah bandul kalau nggak saya lihat minta sebelahnya ada bandul juga saya juga kurang tahu gila sih ini menggunakan alternator ya jadi dari alternator kemudian masuk ke aki lalu aki diubah ke ke aki lalu asia yang pasti menggunakan inverter gue kita tahu sendiri kan pasti menggunakan inverter nah kira-kira dari alternator ini bisa nggak kita ke buat buat menggunakan generator dulu ya menggunakan generator kemudian skalanya kita besarnya dulu skalanya kita besar nah sekarang kita besar bandungnya kita besar menggunakannya kita besar kira-kira kita buat kapasitas yang lebih maksimal atau jangan bisa menyudupkan satu kampung sebuah kampung nah ini mungkin saya lihat ini masih menggunakan baterai dan alternator ini sudah mantap banget ya ya terus polinya yang terakhir itu juga dia ada jeda ya ada jeda itu ada jeda itu ada jedanya dia nggak konstan berputar ya kemudian ada juga lampu indikator yang menandakan bahwa aki ini sudah diisi kemudian ada juga beberapa pengujian tadi seperti yang kita lihat nah kita lanjut lagi video kedua ini piezo elektrik bro bukan pizza elektrik nah ini check it out piezo elektrik guys Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kali ini saya akan mencoba pembangkit listrik menggunakan piezo ya dari sini kita akan langsung hubungkan kepada lampu LED sebesar 3 pol ini ya kapasitasnya yang ukuran 5 langsung saja kita hubungkan kepada positif yang merah positif pada lampu kemudian yang hitam kepada negatif pada lampu Nah untuk itu anda klik subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang klik subscribe nah video ini ini saya dapatkan di video elektrik dulu saya bisa cari dulu videonya piezo pembangkit listrik sederhana piezo elektriknya subscribe tuh ya jangan enggak kagak subscribe ya kita lanjut lagi ya Terima kasih yang sudah support semoga diberikan dari Cepi yang tidak ada soalnya yang klik subscribe oke Terima kasih banyak kita lanjut lagi kita sambungkan kabel yang warna hitam kepada negatif lampu nah seperti itu ya coba saja nah ini kebetulan lampunya warna kuning ya oke yuk 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 oke ada warna kuning ini berarti ini menandakan bahwa piezo ini menghasilkan tegangan ya namun untuk tegangannya tersebut biasanya tergantung dari daya tekan yang dihasilkan dari yang putih ini ya semakin dia tekanannya gede maka tekanan yang akan menghidupkan lightingnya akan semakin bagus ya Oke seperti itu lalu kita akan mencoba mengukur jumlah tegangan yang ada di piezo ini menggunakan multimeter oke kita coba mengukur tegangan yang berasal dari piezo tersebut ya Nah di 0,5 apakah jarum ini dapat didorong oleh tegangan dari piezo ya kita coba seperti ini kita lihat pergerakannya nah ini untuk bisa mendapatkan energi listrik maka piezo ini harus ditekat kita tekan dia mendapatkan tegangan lalu begitu pun sebaliknya apabila di lepas dia mendapatkan tegangan kita ulangi kembali lagi ditekan dia mendapatkan tegangan kita lepas dia mendapatkan tegangan namun sebaliknya ya ini ditekan berarti dia positifnya yang putih ya setelah kita lepas cut dia akan kembali berubah menjadi positif ini yang warna hitam ini seperti lagi kita tekan lagi dia naik buat ini posisi positif apabila kita lepas maka ini yang jadi positif seperti itu oke terima kasih nah kita lihat video saya selanjutnya piezo elektrik piezo elektrik dulu ya ini kalau dunia lihat piezo elektrik ini dia menghasilkan arus DC itu ya yang jelas arus DC kemudian skala tegangannya ini 3V DC kemudian piezo elektrik ini saya juga kurang paham bahannya dari apa dia ditekan kayak gitu ya dia mengeluarkan arus DC ditekan dia bisa menghidupkan led kemudian dilepas dia juga bisa menghidupkan led berarti disini saat ditekan dia menghasilkan tegangan kemudian dilepas dia juga menghasilkan listrik dulu ya nah kalau dipikir-pikir dalam jumlah skala besar maksud saya bukan skala besar ukurannya diperbesar piezo elektrik ini kemungkinan kita bisa ini ya mendapatkan energi listrik dalam jumlah skala yang bisa ya karena saya perhatikan ini kalau diletakkan di bandara menyerangkan dulu orang-orang ramai ditijak gitu ya ditijak, 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 ditijak nah kita simpan dulu entah pakai baterai gitu ya kita simpan mungkin bisa untuk untuk menyalakan lampu-lampu ruangan mungkin atau bisa juga untuk alat rumah tangga karena memang disini saya lihat dia menghasilkan tegangan tiga tiga vola istilahnya tapi dia tidak menyala konstan ya jadi dia mati hidup mati hidup kayak gitu nah kita bisa tambahkan dari dari piezo elektrik ini beberapa komponen memang kita perlukan itu dia bisa konstan kemudian saya perhatikan lagi kabelnya kabelnya ini mempunyai dua buah kabel yang dimana dia akan berubah pasal ya saat ditekan dia pasal merah kabel merah maksudnya saat ditekan dia kabel merah positif kemudian jika dilepas dia kabel hitamnya positif nah teman-teman bisa kembangkan sendiri jadi apa yang teman-teman tonton dari video yang saya upload dari banggio ini nah jangan lupa juga main juga ke channel banggio dan channel PLTBM ya jangan lupa itu subscribe ya subscribe karena gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe subscribe itu gratis apalagi ini channel tentang pendidikan saya rasa cukup videonya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman gak ada saran dan kritik ya untuk membangun saya terima dan teman-teman saya teman-teman terlalu ingat video ini teman-teman ambil baiknya dan buang burungnya ya saya rasa cukup selamat dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye